Intro Salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya di video kali ini Saya percaya bahwa teman-teman diberkati oleh Tuhan Kali ini teman-teman kita akan menanggapi lagi salah seorang ustad Yang menjadikan perbedaan ciri khas ya Misalnya ciri khas orang beragama Islam dan ciri khas orang beragama Kristen Dimana di dalamnya saya menilai teman-teman bahwa penuh dengan provokatif ya Sehingga memicu paham bahwasannya Kristen itu salah, Kristen itu tidak bagus Kristen itu agama yang tidak bagus karena ciri-ciri orangnya saja itu tidak jelet ya Jadi untuk teman-teman seperti kita paham Nanti kita akan komen video ini Namun sebelumnya mari kita menonton terlebih dahulu video ustad yang ada berikut ini Jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen Simple saja Orang Islam itu pak Wajahnya bercahaya saya bilang Bersih berseri-seri betul Kenapa? Karena dia sering berwuduk Minima dalam sehari 5 kali basuh muka Jadi kelihatan cahayanya Sebagai Allah Allah firmankan ya kan Di wajah-wajah orang mu'min itu kata Allah Tampak bekas-bekas sujud Berseri-seri bercahaya Mohon maaf pak Wajah-wajah orang Kristen itu maaf seram-seram Dia agak jelek-jelek Dia agak kenapa? Makanya saja yang haram-haram Babi, anjing, na'ud Oke baik teman-teman sekalian Seperti yang teman-teman dengar Bahwasannya jauh sekali perbedaan antara agama Kristen dan agama Islam ya Jadi kalau dia katakan Bahwasannya orang Islam itu wajah-wajahnya itu berseri-seri ya Karena sering berwuduh katanya ya Jadi minimal 5 kali sehari Mungkin kalau mereka sholat ya teman-teman ya Ketika sholat ya mereka cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, cuci telinga Ya bersihkan semua Ya itu tak ada masalah sih ya Buat saya sih tidak ada masalah Dengan hal itu Tetapi ini buat saya bukan merupakan tolak ukur Ya seseorang itu beragama Islam dan beragama Kristen hanya karena sering cuci muka ya Jadi ini sangat tidak masuk akal sekali Makanya saya katakan tadi di awal teman-teman bahwa Ini sebenarnya penuh dengan provokatif ya Jadi ya memberikan kesan kepada umat Islam yang mendengarkan ceramanya Bahwasannya orang Kristen itu seram-seram ya Orang Kristen itu jelek-jelek semua ya Ya tak ada ya wajah mereka lawan dari berseri-seri tadi berarti tidak bercahaya ya Tidak berseri muka-muka orang-orang Kristen ya Dan tentu saja hal ini juga ya akan membuat orang-orang Kristen tersakiti ya Yang mendengarkan ceramah seperti ini Orang-orang Kristen akan merasa dikucinkan, merasa dihina dengan perkataan-perkataan seperti ini Jadi ceramah-ceramah seperti ini ya harus diteriti sebenarnya Inilah yang harusnya diusut, ini yang harusnya juga diproses dong ya Jadi jangan hanya jika ada orang-orang Kristen yang membahas tentang Islam Membahas tentang Al-Quran, ciri-ciri orang Islam Seperti apa ya misalnya kita bahas kembali seperti yang dilakukan oleh Ustadz ini Dan tentu saja orang-orang Kristen tidak akan secepatnya untuk ditangkap ya Nah jadi saya percaya bahwa polisi akan menaksanakan ya keadilan ya Untuk memproses setiap kasus-kasus daripada penghina agama ini Karena Ustadz seperti ini saya merasa bahwa terkategorikan sebagai penghina oknum ya Penghina agama Kristen tentunya Jadi seharusnya kena undang-undang ITE juga Nah jadi teman-teman semua apakah benar orang-orang Kristen ini wajahnya seram-seram Karena makan babi, makan anjing ya Ini benar-benar tidak menjadi tolah ukur ya Sekali lagi ini tidak menjadi tolah ukur Karena makan makanan yang haram yang sudah diharamkan dalam Islam itu Sehingga membuat orang Kristen itu jadi seram karena mereka memakan yang haram menurut Islam Ya tentu saja hal ini salah teman-teman Kenapa? Saya bisa katakan bahwa orang Islam juga pun memakan yang haram-haram Ya mereka juga memakan yang haram teman-teman Ya apakah ketika mereka memakan yang haram juga wajah mereka akan seram-seram juga Jelek-jelek karena memakan yang haram Ya tentu saja tidak Ya apa yang haram yang dimakan oleh Islam teman-teman Yang dimakan mereka adalah seperti ikan lele Ya ikan gabus, belut Ya mungkin mereka lagi makan kayak pelando ya Dan binatang-binatang yang berkuku belah tetapi tidak memamabiah Itu juga haram Atau mereka memakan makanan-makanan yang ada di dalam air tidak bersirip Dan juga tidak bersisik Ya itu juga haram Karena konsep haram itu sebenarnya itu berdasarkan Daripada kitab taurat yang ditulis oleh Nabi Musa Di dalam imamat pasal ke-11 Ya disana dikatakan bahwasannya binatang yang haram dan binatang yang tidak haram Jadi binatang yang haram itu semua binatang yang ada di darat yang tidak memamabiah Tidak berkuku belah itu tidak boleh dimakan Sekali lagi yang tidak memamabiah dan tidak berkuku belah tidak boleh dimakan itu haram Juga yang ada di dalam air Binatang yang tidak bersisik, tidak bersirip itu juga haram Nah jadi kalau orang Islam makan ikan lele, makan ikan gabus, belut Ya itu sudah haram Nah pertanyaannya apakah juga wajah-wajah orang Islam Jelek-jelek, seram-seram menakutkan Seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi Tentu saja tidak teman-teman semua Makanya saya berani katakan bahwa seram semacam ini adalah menimbulkan kebencian Menanamkan suatu nilai yang salah terhadap umat Islam Yang mendengarkan seram seperti ini Ya jadi saya rasa ya kiranya orang-orang yang intelektual lah ya Orang-orang yang mungkin sudah lama di muslim Karena ini Ustadz ini saya lihat, saya lihat backgroundnya bahwa dia itu berasal dari Kristen sebelumnya Dan masuk Islam Nah jadi saya katakan bahwa masih banyak yang Islam-Islam Yang memang notabene-nya dari kecil lahir dari keluarga Islam Yang memahami Islam dengan baik Inilah yang harus dipakai Ya untuk mengajarkan umat Islam Jangan memakai Ustadz-Ustadz yang Hanya suka untuk mengadu domba Memprovokasi umat sehingga antara umat Islam dan Kristen terjadi konflik Sudah dari tahun ke tahun ya Terjadi konflik antara Islam dan Kristen Bahkan juga ya orang-orang yang bersaudara pun Kalau udah beda keyakinan Misalnya dalam rumah tangga Ya anak-anak misalnya yang satunya Islam yang satunya masuk Kristen Otomatisnya teman-teman semua akan terjadi namanya itu perpecahan dalam keluarga Hanya karena apa? Karena ceramah-ceramah semacam yang disampaikan oleh Ustadz ini Oleh karenanya teman-teman sekalian Orang-orang Kristen harus tetap optimis Ya karena kita dilihat ganteng, kita dilihat cantik Itu dari hati kita Ya karena apa yang Suasana hati kita itu menggambarkan Akan terpancar di wajah kita teman-teman semua Ya misalnya hati kita lagi sedih Maka akan terpancar di wajah kita Sebenarnya pusatnya di hati Makanya di dalam Amsal Ya pasal 4 ayat 23 dikatakan Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan Karena dari situ terpancar kehidupan Artinya teman-teman semua Kalau hati kita lagi sedih Maka muka kita akan sedih Kalau hati kita lagi gembira Maka wajah kita akan gembira Bersenyum Oh haleluya Ya Kita akan terus bersemangat Ya Jadi itu nampak dari hati kita Kalau hati kita lagi marah Maka muka kita asam Muka kita itu pasti jelek Kalau hati kita lagi tidak mud Tidak damai teman-teman Jadi orang Kristen Sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz ini Stop untuk provokasi Orang Kristen Menilai seseorang itu dari hati Bukan dari makanannya Ya bukan dari makanannya Jadi sangat fitnah Dan juga sangat menghina orang Kristen Jika mengatakan Bahwa orang Kristen itu jelek-jelek Serem-serem Karena memakan babi dan anjing Jadi janganlah dipersoalkan soal makan dan minuman Sehingga kita jadikan itu sesuatu hal Untuk memperkuat Takwanya kita Ceramanya kita Supaya pendengar itu Bersemangat Jangan Kita jangan menggunakan sesuatu hal Untuk menjelekan orang lain Demi kepentingan pribadi kita Demi kepentingan cerama kita Untuk teman-teman sekalian Kiranya video kali ini menjadi berkat buat kita semua Dan sampai ketemu di video-video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!